Hai apa kabar terima kasih sudah berkunjung disini kali ini yang mau aku buat adalah bolu pisang marmer kukus tapi sebelum kita lanjut buat yang baru aja mampir disini jangan lupa untuk menekan dulu tombol subscribe nya ya supaya update terus info masakan terbaru selanjutnya Oke langsung aja kita lihat gimana cara buatnya dan disini aku punya dua buah pisang yang udah layu tapi dalamnya masih oke ini kita haluskan terlebih dahulu ya untuk menghaluskannya kalian boleh pakai cara masing-masing ya boleh pakai garpu ataupun pakai wis seperti ini lalu disini ada butter atau margarin ini kita cairkan terlebih dahulu lalu setelah itu kita sisihkan nah kalau udah ini kita akan pecahkan tiga butir telur lalu setelah itu kita masukkan gula pasir oke kalau gulanya udah masuk ini kita kita tambahkan seperempat vanili bubuk kalian juga boleh pakai vanila cair dan tambahkan garam sedikit supaya rasanya makin oke terus ini kita aduk sampai gulanya larut kalau gulanya udah larut ini kita masukkan masukkan butter atau mentega cairnya terus kita masukkan lagi pisang yang sudah dihaluskan dan jangan lupa ini ada susu kental manis ini diaduk lagi ya sampai semuanya tercampur rata nah kalau udah dirasa tercampur rata semuanya lalu kita tambahkan tepung terigu dan kita kasih baking powder dan baking soda kalau semuanya udah masuk kita aduk lagi ya sampai semuanya tercampur rata lagi dan kalau sudah tercampur semua seperti ini sudah lembut teksturnya ini kita akan ambil sedikit ya sesuai selera kalian kalau aku sih 3 sendok ke besar terus tambahkan coklat bubuk dan kita mix lagi sampai coklatnya bener-bener tercampur dengan adonan dan kita lanjut ini kita olesi dulu loyangnya pakai mentega dan sedikit tepung olesi tidak rata ya dan kita masukkan adonan yang kuning dulu sesuai kreasi kalian ya gimana mau bentuk marmernya kalau aku sih yang simple aja seperti ini kalau adonan kuningnya udah rata di dasar ini kita masukkan yang coklat kita masukkan lagi adonan yang kuning untuk menutup adonan yang coklat sampai semuanya tertutup oke kalau udah kita ukir pakai tusukan gigi atau pakai tusuk sate seperti ini lalu kita ulangi lagi ya seperti di awal sampai adonannya habis dan ini dia lapisan terakhir coklatnya di bagian atas kita sisakan ya tadi sedikit ini yang terakhir kalau udah semua ini kita ukir lagi nanti pakai tusuk gigi tapi untuk bagian atas aja nggak usah diukir sampai ke dasar nah setelah itu kita akan hentakkan ya ya beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan setelah itu kita panaskan air sampai mendidih lalu kita masukkan bolu pisang marmernya dan ini kita kukus pakai api sedang selama 35 menit setelah itu kita cek kalau nggak ada adonan yang nempel di di stick berarti adonannya udah matang dan ini dia akhirnya bolu pisang marmer kukusnya udah jadi ini tuh rasanya lembut dan cara buatnya juga super gampang jadi kalian bisa coba ya di rumah rasanya itu manis dan kalau udah dingin atau untuk keesokannya itu lembut banget jadi ini wajib dicoba untuk teman ngeteh di sore hari oke buat kalian udah nonton sampai sini jangan lupa untuk like dan komennya ya terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati